mata mata sapi kalau disini bilangnya mata sapi iun bagra itu kan matanya sapi Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi bersama saya ya oke buat teman-temanku semuanya dimanapun berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafia dan tak kurang satu apapun amin ya robbal alamin ini hari ini hari minggu hari pertama anak-anak masuk sekolah ya teman-teman ya sebenarnya anak-anak tadi tuh nggak mau sekolah aku juga kesiangan tadi kedatang ke rumah majikan ya karena cukup lelah tadi malam ada makan malam sampai larut malam juga saya baru pulang kata majikan katanya Siti tidur aja di ruang depan sama suami kamu kata majikan lagi itu tapi suamiku tuh nggak mau tidur di sini ya karena tuh nggak ya kurang nyaman gitu tidur depan terpaksa aku pulang udah di rumah juga kan itu tuh udah kebiasaan kemarin dari bulan puasa itu kita nggak tidur kalau malam ya susah mata itu buat merem eh pas paginya aku telat bangun juga tadi itu ya agak telat gitu dan subuh aja aku belum tidur karena masih belum bisa tidur ya pas tidur itu nggak terasa eh tahu-tahu kayak yang mimpi ada itu ada suara bis di jalan kan gitu kan mah itu waktu kelaksonin anak-anak sekolah gitu aku buru-buru bangun buru-buru pakai baju gitu terus ke sini ke rumah majikan kan karena deket juga kita itu harus pakai abaya gitu ya pas masuk ke rumah anak-anak semuanya masih tidur kata saya kok nggak pada sekolah sih kata saya aku bangun-bangunin majikan cewek terus aku bangun-bangunin anak ya kata majikan itu anak nggak pada mau sekolah Siti ya udah aku biarin aja udah gitu aku mapan tidur lagi karena di kamar itu ada kamar juga anak-anak kalau tidur satu kamar semuanya ngumpul gitu aku tiduran aja udah di sini ya di jok gitu sambil ya orang anak-anak nggak mau sekolah gitu ternyata bapaknya bangun katanya kenapa anak-anak nggak pada bangun katanya orang nggak pada mau sekolah kata saya weee dibangun-bangunin sama bapaknya harus bangun sekolah padahal kan anak-anak tuh kalau dangdan itu sampai berjam-jam ya aduh anak aja udah pada nggak mau katanya udah telat udah telat gitu terpaksa harus bangun dan pergi ke sekolah kalau papaknya itu kekeh kalau kata orang Sunda itu kekeh ya harus ya harus gitu akhirnya mereka bangun aku bangunin juga yang kecil ya aku pakaiin baju udah jam delapan itu baru berangkat sekolah saya nggak tahu pas masuk ke kelas itu dimarahin pak guru atau enggak saya nggak tahu ya tapi kalau di sini itu kalau di sini saya kurang tahu gitu akhirnya mereka berangkat ke sekolah dan saatnya TKW Arab beraktifitas biasa ya kalau di rumah majikan itu kerjanya ya nyuci beres-beres rumah sambil menunggu anak pulang sekolah seharusnya sih aku tidur lagi sampai jam 11 aja nanti baru bangun masak kalau mau masak nasi ya kalau enggak ya kadang ada anak itu makan indomie atau aku goreng kentang gitu ya apa saja gitu Hai tapi matanya ini lagi nggak ngantuk juga sih udah udah ini jadi males apa susah tidur juga ya jadi aku tuh mau kerja oke terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channelnya aku Siti TKW Arab sekarang saatnya bekerja beraktifitas pagi ya seperti biasanya kalau kemarin kan bulan puasa kita bangun itu jam 2 jam 2 baru bangun dan saya baru turun ke sini terus pertama kali kita itu bikin adonan biasa karena orang Arab itu selalu harus makan 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 yang dari tepung-tepung kayak gitulah pokoknya setelah itu kita baru kerja yang lainnya dan hari ini hari pertama kita sekolah anak-anak ya anak-anak sekolah hari mom ya ada makan malam ini kerjaannya Pak suami tapi Pak suami masih tidur ini nanti harus diperes-peresin tuh ini bekas semalam belum tak beresin nanti suami aku yang beresin kalau dia sudah bangun jam 11 katanya bangunin ya katanya soalnya sekarang masih ngantuk dia itu kasian juga jadi biarin tidur sama saya saatnya aku mau nyuci kali ini beres-beres rumah semuanya semuanya pergi ke sekolah dan saatnya aku bekerja ya rumah masih cukup berantakan ini juga ada buah-buahan ya masih sisa semalam banyak dibagi-bagi ya karena terlalu banyak tuh buahnya namanya juga TKW ya bekerja kalau pagi itu anak-anak sekolah kadang aku tidur lagi tapi kalau kerjaan lagi banyak juga gimana tidur aku ayo kita kerja saatnya biasa kita kerja ya rumah sih nggak nggak pernah ini kamar majikanku cewek kasurnya belum ada kamar baru tapi kasurnya belum ada teman-teman ini pakaian aku yang cuci kemarin sekarang saatnya diambil yang sudah kering nanti buat ntar lagi aku jemur bajunya di dalam aja ya teman-teman karena kalau di luar itu kan suka banyak debu pas belum Pak suami ada di sini ini kamar aku ya tuh anak-anak tuh kalau tidur di sini numpuk jadi satu kayak yang nggak ada kamar gitu jendelanya harus dibuka kita buka hordingnya ya sudah siang kamarnya berantakan ini kamar aku dulu ya teman-teman ya Pak suami aku belum ke sini aku di sini tidurnya sekarang dipakai tidur sama anak-anak juga majikan semua itu tidurnya di sini jadi satu kamar ada tapi tidurnya semua di sini karena aku nggak ada kalau dulu aku yang tidur di sini teman-teman sekarang dipakai sama anak-anak dan ini selimutnya berat juga walaupun sudah musim panas tapi mereka itu tidurnya pakai AC pakai AC dingin banget ya gini aja nanti kalau anak-anak pulang sekolah mereka tidur buka namanya juga anak-anak ya pintu lemar itu semuanya buka pakaian juga kalau melepas itu ditaruh dimana saja kita itu harus super sabar menghadapi anak-anak ya namanya juga anak beres-beres kamar anak saya mau keluarin ayam nggak tahu anak itu makan indomie nanti anak itu kadang ya aku bikin indomie kalau enggak masak nasi ya bikin indomie gitu kalau anak sekolah lampunya udah aku matiin ya karena kalau ini gagal masak kapsa ya teman-teman aku tadinya mau masak kapsa ini hari pertama anak-anak masuk sekolah ya ternyata sudah ada yang datang baru jam 11 itu sudah pulang dan mereka bilang nggak mau nasi tapi mau makan indomie saja ya dan buah-buahan ini ada mangga ada apel juga ada ini iun bagra ya ini mata-mata sapi kalau disini bilangnya mata sapi iun bagra itu kan matanya sapi ini jadi aku nggak jadi masak makan indomie saja sama buah-buahan oke juga ada nanas ya teman-teman buahnya ini hari ini lengkap sekali tuh oke terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channel aku yang sudah menyimak channel aku dan sekarang aku nggak jadi masak kapsa udah tak goreng-goreng bawangnya itu sudah kosong ternyata anak datang dan katanya nggak mau kapsa mau makan indomie saja oke cukup sekian video dari aku aku tunggu anak yang lainnya pulang satu persatu mereka makan indomie terima kasih buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nggak jadi masak kapsa akhirnya makan indomie ini ini apel-apelnya merah banget tuh yang pula nggak mau makan nasi katanya indomie saja bye